Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kepahyang mendapatkan kuota pegawai pemerintah dengan perjajian kerja sebanyak 589 kuota dari Kemenpan RB. Pemerintah Kabupaten Kepahyang di tahun 2023 ini melakukan koordinasi ke Kementerian Pendaya Gunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan RB. Pemerintah Kabupaten Kepahyang mendapatkan kuota perekrutan pegawai pemerintah dengan perjajian kerja sebanyak 589 kuota, yang terbagi P3K Guru sebanyak 330 dan P3K Tenaga Kesehatan sebanyak 259 orang, yang akan dibuka pada Oktober 2023 mendatang. Sekretaris Daerah Kepahyang Hartono menjelaskan, kuota didapat adalah hasil dari rapat Pemkap Kepahyang bersama Kemenpan RB, beberapa waktu lalu bersama Kepala Daerah lainnya. Kita melihat nanti kebutuhan, kebutuhan, kemudian kompetensi, kualifikasi yang harus beruntung pinerjaan. Kalau tidak beruntung, tidak ada kompetensi, tidak juga kualifikasi dan pas. Sekretaris Daerah Kepahyang juga mengatakan, untuk apa saja persyaratan mengikuti P3K di tahun 2023 mendatang, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dari Kemenpan RB. Alexandra, kontributor TVRI Bukulu, melaporkan.